Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12 Pada suatu hari datanglah orang-orang parisi kepada Yesus untuk mencobai dia Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja Yesus menjawab tidakkah kalian baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan pria dan wanita Dan ia bersabda sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka itu bukan lagi dua merenkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan ala tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepada Yesus Jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah Lalu kawin dengan wanita lain ia berbuat jinah Maka murid-murid berkata kepada Yesus Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Yesus ditanyai tentang keabsahan perceraian Sebagai seorang guru yang baik dan bijaksana Yesus mengundang mereka untuk mundur selangkah Dan melihat gambaran yang lebih besar Ia mengajak mereka kembali ke awal penciptaan Kepada tujuan dan makna penciptaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan Dia mengingatkan mereka akan panggilan untuk mencintai Ia tidak menjali mereka dengan hukum-hukum doktrinal Tetapi ia menggali ingatan teologis mereka Mengingatkan mereka akan Allah yang menciptakan mereka untuk sesuatu yang lebih besar Daripada apa yang dirumuskan oleh hukum manusia Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan hatimu Apakah yang diajarkan kepada kita tentang pengajaran Allah Yesus mengundang kita kepada kepenuhan hidup Tetapi hal itu membutuhkan hati yang terbuka Dan bersedia menerima konsekuensi dari kasih yang berkorban Namun dia juga berusaha untuk bertemu dengan kita di mana kita berada Dengan harapan bahwa kita akan semakin dekat dengan kepenuhan hidup Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk diberi pencerahan Tentang tanda-tanda kekerasan hati dalam hidup kita Dan menerima undangan Yesus menuju kepenuhan hidup dan kasih Saudara-saudari Pada zaman Yesus Beberapa orang mendedikasikan diri mereka Untuk mempelajari hukum Taurat Dan meninggalkan pernikahan Yesus menyinggung tentang mereka yang memilih Untuk hidup dalam hubungan yang penuh kasih Yang melampaui waktu Mereka berusaha untuk hidup dalam kepenuhan Penyerahan diri kepada Tuhan di dunia yang fana ini Undangan mereka adalah undangan ilahi Bukan tanpa tantangan dan godaan Yang membutuhkan persembahan kasih setiap hari Tetapi dihargai dengan keintiman dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Sub indo by broth3rmax Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda